Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh misteri, liku-liku dan tentu saja impian tentang kekayaan Banyak dari kita mengidamkan kekayaan dalam berbagai bentuk, namun terkadang tanda-tanda kekayaan yang sudah dekat tidak selalu begitu mencolok Dalam video kali ini, mari kita bersama-sama merenungkan tanda-tanda kekayaan yang tersembunyi di antara baris kehidupan sehari-hari Siapa tahu, Anda mungkin sudah jauh lebih kaya daripada yang Anda kira Jadi mari kita membuka mata hati dan pikiran untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam perjalanan kekayaan kita yang tak terduga Satu, rasa bersyukur yang mendalam Ketika kita berbicara tentang kekayaan, seringkali yang pertama kali terlintas di pikiran adalah harta benda yang melimpah Namun, kekayaan sejati dimulai dengan rasa syukur yang mendalam terhadap apa yang kita miliki saat ini Kita seringkali terjebak dalam perburuan tanpa akhir untuk lebih banyak Tetapi filosofi mengajarkan kita untuk melihat kebahagiaan dalam hal-hal sederhana Ketika kita belajar merasa cukup dengan apa yang kita miliki, itulah awal dari kekayaan sejati Saat kita bersyukur, kita menghargai kehidupan ini sebagai pemberian yang berharga Kita tidak hanya fokus pada apa yang kurang, tetapi juga pada apa yang telah kita capai Sebagaimana? Kata filosof Yunani Epikurus Ketika kita tidak lagi bisa meningkatkan hidup, kita dengan menambahkan sesuatu Kita harus memperbaikinya dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu Dua, hasrat untuk belajar terus-menerus Kekayaan tidak hanya berkaitan dengan harta benda, melainkan juga dengan pengetahuan dan pengalaman Bagi mereka yang selalu lapar akan ilmu dan pengembangan diri Tanda-tanda kekayaan sejati mungkin sudah terlihat Ketika kita melihat hasrat untuk terus-menerus, kita merangkul harta yang tidak ternilai yaitu pengetahuan Saat kita terus belajar, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan Kita merasakan kegembiraan dalam mengejar pengetahuan baru Dan pada akhirnya, kita memiliki lebih banyak alat untuk meraih impian dan tujuan kita Seperti kata Albert Einstein, pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang telah dia pelajari di sekolah Jadi, jadilah pelajar sejati sepanjang hidup Anda Tiga, koneksi dengan orang lain yang bermakna Kekayaan sejati juga melibatkan hubungan yang bermakna dengan orang lain Teman-teman yang mendukung, keluarga yang penuh kasih, dan hubungan yang sejalan dengan nilai-nilai kita adalah harta yang tak ternilai Hubungan yang mendalam dan bermakna memberikan kita dukungan dalam perjalanan hidup kita Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita cintai, kita merasa terhubung dengan dunia Dan merasakan kekayaan emosional yang sejati Rob Oldo Emersion mengatakan Orang yang kaya adalah mereka yang memiliki teman-teman yang baik Sehingga, janinlah hubungan yang bermakna dan berinvestasilah dalam orang-orang yang berarti bagi Anda Empat, ketekunan dalam menghadapi rintangan Tidak ada perjalanan menuju kekayaan yang tidak melibatkan rintangan Rintangan adalah ujian untuk melihat seberapa kuat rekat kita dalam mencapai impian Ketika kita memiliki ketekunan untuk menghadapi rintangan, itu adalah tanda bahwa kita sedang mendekati kekayaan yang kita tuju Menghadapi rintangan tidak hanya memperkuat karakter kita saja Tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mengatasi tantangan Winster Carchill mengatakan ketekunan adalah kunci keberhasilan Jadi, hadapilah rintangan dengan keberanian Karena dibalik setiap rintangan, ada peluang untuk tumbuh dan berkembang 5. Rencana keuangan yang bijaksana Meskipun kekayaan sejati tidak hanya tentang uang Memiliki rencana keuangan yang bijaksana adalah langkah penting dalam mengelola sumber daya kita Jika kita telah mengatur keuangan kita dengan baik dan memiliki tujuan keuangan yang jelas Itu adalah tanda bahwa kita sudah mendekati kekayaan finansial Rencana keuangan membantu kita mengendalikan keuangan kita, bukan sebaliknya Dengan mengelola uang dengan bijaksana, kita dapat mencapai kebebasan finansial Yang memungkinkan kita mengikuti impian dan tujuan kita Seperti yang dikatakan Warren Buffett Jangan biarkan uang yang tidak Anda miliki mengendalikan hidup Anda Sehingga belajarlah mengatur keuangan Anda dengan bijak 6. Kesadaran akan keselarasan dengan alam Namun, filosofi timur sering mengajarkan pentingnya keselarasan dengan alam semesta Jika kita memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup kita dan menghormati alam Itu adalah tanda bahwa kita sudah mendekati kekayaan spiritual Ketika kita hidup dengan nilai-nilai yang sesuai dengan alam, kita merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar kita Lausu mengatakan, jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri Anda sendiri Sehingga, jadilah agen perubahan dalam menjaga keseimbangan alam dan memberikan dampak positif pada dunia 7. Keberanian untuk mengambil resiko Kekayaan sering memerlukan kita untuk mengambil resiko Jika kita memiliki keberanian untuk mengambil resiko yang diperlukan dalam hidup Itu adalah tanda bahwa kita sudah mendekati kekayaan yang kita impikan Dalam mengambil resiko, kita mungkin akan menghadapi ketidakpastian Tetapi, juga memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar Steve Jobs pernah mengatakan, Anda harus percaya bahwa poin-poin yang tidak terlihat akan terhubung pada suatu waktu di masa depan Jadi, jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman Keberanian adalah kunci untuk mencapai keberhasilan 8. Dedikasi pada tujuan yang tinggi Orang-orang yang mencapai kekayaan sejati memiliki tujuan tinggi dan mereka berkomitmen untuk mencapainya Jika kita memiliki dedikasi yang kuat untuk mencapai tujuan kita Itu adalah tanda bahwa kita sudah mendekati kekayaan yang kita dambakan Ketika kita memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai Itu memberikan kita arah dalam hidup Mahatma Gandhi mengingatkan kita tidak ada kehasilan yang bisa dicapai tanpa tekat dan dedikasi Jadi, tetaplah berkomitmen pada impian Anda Dan setiap langkah kecil akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda 9. Kemampuan untuk membagi kekayaan Anda Kekayaan sejati juga melibatkan kemampuan untuk berbagi kepada orang lain Jika kita merasa tergerak untuk membantu orang lain dan berbagi dengan orang yang membutuhkan Itu adalah tanda bahwa kita sudah mendekati kekayaan moral Winston Churchill mengatakan kita membuat dunia yang lebih baik dengan memberikan daripada menerima Saat kita memberikan kepada orang lain, kita tidak hanya memberikan bantuan fisik atau materi Tetapi juga memberikan makna pada kehidupan kita sendiri Berbagi kekayaan kita dengan orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan yang sejati 10. Kemampuan untuk menghargai waktu Tanda terakhir dari kekayaan yang sudah dekat adalah kemampuan menghargai waktu Waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita Menghabiskan waktu dengan bijaksana adalah tanda kekayaan yang sejati Saat kita mampu mengatur waktu kita dengan baik, kita memiliki kekuatan untuk mencapai lebih banyak hal dalam hidup Menghargai waktu juga berarti hidup dalam momen sekarang Terlalu sering kita terjabat dalam perasaan cemas tentang masa depan atau terpaku pada masa lalu Namun, kekayaan sejati ditemukan dalam kemampuan untuk hidup dengan penuh kesadaran saat ini Seperti yang dikatakan oleh Buddha, jangan sia-siakan waktu yang berharga dalam pencarian kebahagiaan yang belum tentu ada di masa depan Dengan menghargai waktu, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna Menjalin hubungan yang lebih mendalam, belajar lebih banyak, dan mencapai tujuan kita Jadi, jadilah penjaga waktu Anda sendiri dan gunakan setiap detiknya dengan bijaksana Kesimpulannya adalah perjalanan menuju kekayaan penting untuk melihat di sekitar kita Dan mengenali tanda-tanda kekayaan yang mungkin sudah dekat Kekayaan sejati bukanlah tujuan akhir, tetapi adalah hasil dari perjalanan hidup yang penuh makna Ketika kita memiliki 10 hal tadi, berarti kita sudah mendekati kekayaan yang sejati Semoga video ini menginspirasi Anda untuk terus mengembangkan diri dan mencapai kekayaan dalam segala aspek kehidupan Anda Karena kekayaan sejati adalah perjalanan yang berkelanjutan dan setiap langkah membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang kita impikan